Jagoan Pak Jokowi, rambutnya putih, gigih bekerja, sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih, jika kelak ada presiden, hobinya kok menculik. Mau saya tabok rasanya, ketika kau enteng berdusta, soal dana gempa hingga SMK. Mau saya tabok rasanya, ketika kau sehatnya, naikkan harga, menyusahkan jutaan rumah tangga. Mau saya tabok rasanya, ketika kau impor beras dan gula, petani hancur, panen derita. Kini kau gadai lagi negara, ekonomi makin liar, liberal buta, asing caklok semua bidang usaha. Mau saya tabok rasanya, agar kau lihat realita, bukan hal tabok gana. Budayawan Bambang Eko Loyoh, Butet Kertajasa, mendadak viral di media sosial. Warganet, menyoroti isi pantun Butet. Mereka menilai pantun itu menyendir bakal calon presiden yang diusung partai politik di luar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Butet sebelumnya membacakan pantun di hadapan puluhan ribu kader BDIP, dalam acara peringatan bulan Bung Karno di Kelora Bung Karno, Jakarta. Pantun itu dibacakan Butet sebelum Saniman Sri Krishna N.C. menyanyikan lagu Ganjar Siji, Ganjar KB. Jagoan Pak Jokowi, rambutnya putih. Gigi bekerja, sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia, pasti akan sedih. Jika kelak, ada presiden. Hobinya kok mencule. Mulanya, Butet mengatakan BDIP mengerakan semangat meneruskan. Tetapi, di sisi lain ada kelompok yang hanya menginginkan perubahan. Di sini semangat meneruskan di sana maunya perubahan. Oh, begitulah sebuah persaingan. Butet lalu menyinggung soal banjir yang disebut suatu kelompok hanyalah air yang parkir. Di sini nyebutnya banjir, di sana nyebutnya air yang markir. Ya, begitulah kalau tanya pandir. Butet pun mengatakan, ada sosok yang berkeluar-keluar dirinya ingin dicegal karena dibidik KPK. Padahal, sosok yang dimaksud itu dibidik karena nyolong. Pepes ikan dengan sambal terong. Semakin nikmat tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Ihlah kok keluar-keluar mau dicegal. Butet menyebut capres jaguan Jokowi identik dengan sosok yang berambut putih dan bekerja keras. Butet lalu menyendir sosok capres yang hobinya menculi. Jaguan Pak Jokowi, rambutnya putih, gigi bekerja, sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih. Jika kelak ada presiden, hobinya kok menculi. Sebelum mengakhiri puisinya, Butet menyendir soal pemimpin yang bermodal transaksi semata. Sosok itu dijamin bukan toladan kelas negara. Tapi kalau di Jakarta, jangan salahkan air kalau banjir. Karena airnya sedang parkir. Budayawan Butet Kertar Jasa sempat membuat netizen geger lantaran puisinya yang menyendir bakal calon presiden baik Anies Baswidan maupun Prabowo. Hal itulah kenapa beberapa netizen menyebut Butet sebagai budayawan pekok. Ternyata, ketidaksenangan Butet kepada Anies Baswidan sudah lama ditunjukkan ketika Basuki Cahaya Purnama ditetapkan polri sebagai tersangka kasus dugaan penistana agama. Ya, dia bilang itu pindah tunya. Nah, hasil kerjanya Anies apa? Itu kan masalahnya. Saya tidak menyebut, tidak akan memilih siapa dia ya, tapi memilih calon nanti. Kak, aku lihat pertama track recordnya apa nih. Kalau cuma modal cocok doang belgedes. Tapi kalau dia ada rekam jejanya, oh bener ini. Bisa, bisa. Personalitinya, oh ini seri-seri ini genah ini. Semua terbaca, akal sehat kita itu akan membimbing. Ketika itu, ia mengunggah foto di gendong tersangka. Dalam keterangannya di foto tersebut, Butet juga menyampaikan dukungannya terhadap calon Kepenuri KI Jakarta di Pilgub 2017. Ia mengatakan, dengan predikat baru, dia Aho akan terus menggendong harapan kita. Selalu ada harapan, Kusti Botan Sari, Tuhan tidak tidur. Foto Butet di gendong Aho itu bukanlah rekayasa. Butet pernah mengunggah foto itu di akun Instagramnya, Mas Butet. Ia juga akan mengunggah foto dirinya menggendong Aho. Kemudian, usai Aho ditetapkan sebagai tersangka. Para ahli hukum tata negara memastikan, Basuki Cahaya Purnama alias Aho tidak bisa menjadi pejabat negara. Tidak bisa menjadi menteri, tidak bisa menjadi wabres, apalagi menjadi presiden. Hal itu lantaran, Aho sudah menyadang status narapidana kasus penistaan agama, Dengan dakwaan 5 tahun penjara. Aho sudah ngerti aturan itu, dan dia betul-betul tahu dirinya dengan posisi itu. Butet sempat bertanya kepada Aho, Kalau Aho jadi presiden, apa yang dilakukan? Aho lalu menjawab, jika menjadi presiden, Pertama Aho ingin melakukan pemutihan dosa-dosa lama, Termasuk para koruptor dan pengemplang pajak. Jangan sampai dari rezim ke rezim terus berantem. Kedua, soal Belkada, Aho ingin colon kepala daerah jujur menyampaikan dari mana asal harta yang mereka miliki. Seandainya harta warisan tersebut ia dapatkan dari orang tuanya yang dulu sebagai pejabat. Aho ingin katakan sejujurnya. Untuk diketahui, Di sini sangat menunggu sekarang. Di sekarang orang yang berjuangkan. Di bawah sebuah pesemun. Di sini, untuk buktihan, bagi sebuah 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 sebuah. Ya, Begitulah kalau otaknya pandir. Pepes ikan dengan sambel terong semakin nikmat, Tambah daging empal. Orangnya ditropong KPK karena nyolong. Eh, Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih. Gigi bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih. Jika kelak ada presiden, Hobinya kok mencule. Ini yang terakhir. Cucu komodo Mengkeret jadi kadal. Tak lesat digulai, Biarpun pakai santan. Kalau pemimpin modalnya cuma transaksional, Dijamin bukan tauladan kelas negarawan. Gua lagi mau baca puisi nih, Karena lagi nge-trend orang baca puisi kan ya. Sekarang gua mau baca puisi. Gua barusan bikin ini puisi setelah melihat puisi salah seorang seniman. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ikan goreng sambal dabu-dabu Semakin nikmat karena disuapin. Emang susah seniman mental babu. Calon penggemar bokep malah dijilatin. Jagoan mukidi, Rambutnya yang dibangkain. Hobinya lari-lari sambil di-videoin. Nasib rakyat jateng, Banyak yang nangisin. Jalannya banyak yang rusak. Dan rakyatnya memang miskin. Kakek cicak bisa jadi kadal. Haram tak mungkin kita makan. Jujur aja, Semua talon transaksional, Siapapun yang jadi, Tetap rakyat yang jadi korban. Wahai seniman yang kusindir, Aku takkan menyebutmu pandir. Kau hanya lapar, Makanya otakmu parkir. Sehingga membuatmu hilang malu, Untuk bisa tetap nyinyir. Aku ingat, Anjing memang suka menjilat. Karena telah dapat makanan dari sang tuan pejabat. Kau bukan anjing, Tapi manusia yang berakal sehat. Sayangnya akalmu tergadai. Lapar, Lalu bacotmu jadi bejat. Nah, Gitu aja, Tau sebabnya. Assalamualaikum.